Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad izin bertanya Buya masih menyangkut masalah nikub yang mana nikub cadar yang mana saat ini mulai booming di media sosial bahwa mereka selalu menyebarkan slogan seolah mencemoohkan cadar dengan membuat slogan seorang laki-laki yang memakai cadar dengan kata-kata apabila kalian mengatakan bahwa cadar itu adalah syariat bagaimana dengan hadis nabi tentang senyum itu adalah ibadah apa? senyum itu adalah ibadah atau sebagian daripada sedekah yang saya tanyakan adalah bagaimana kita menanggapi hal tersebut Buya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum senyum ibadah tapi perempuan mulia tidak akan senyum kepada semua manusia kamu akan gila kalau kamu senyum kepada asal manusia katakan kalimat ini juga ada saat bersenyum dan inyum senyum pada suamimu pada kerabatmu yang boleh melihat wajahmu dan sebagainya ada upaya-upaya untuk merusak hal-hal kayak gitu Wassalamualaikum mengambil hadis nabi hadis nabi senyumlah kepada yang lainnya senyum kepada yang lainnya yang bisa anda buka wajah anda kepada suami, kepada bapak, kepada ini kepada kawan perempuan senyum senyum oh nanti ada bahaya lagi bahaya lagi nanti nyenangkan orang lain kan boleh buka bajumu biar orang lain senang wah neraka kau nih ada orang kemana-mana nanti jangan main hadis nabi jangan main ini itu semuanya ada aturannya coba anda saja kalau ketemu saya tiba-tiba anda senyum-senyum enak gak? hah? ngapain kamu senyum-senyum? aneh kan? masa akan wanita jadi rendah ketemu dengan senyum basah-basahin bibir ngelong ngomong kenapa? jalankan sunnah nabi sunnah apa? sholat sunnah tahajud sunnah itu adalah biasa orang iseng jangan terlalu ditanggap yang demikian tetap dalam prinsip yang kami sampaikan yang tidak berjadar jaga kehormatanmu jangan jadi wanita cengengisan ganjen kemenyek ebjek-ebjek gak ada perumpannya mau dibawa senyummu hanya terbatas kepada orang tertentu hei kepada kaum pria jaga wanitamu jangan rendahkan dia pantang laki-laki mandang wajah wanita kecuali untuk hajat ngapain memperhatikan oh bibirnya oh ini oh bentar iseng karena mulutmu iseng jangan gampang iseng tentang eh cantiknya aduh bibirnya ada apa itu semuanya kita perlu menjaga kemuliaan ingat yang sudah pakai jadar jangan rendahkan yang belum pakai jadar yang belum pakai jadar jangan sekali-kali merendahkan jadar dan jangan sekali-kali berkata ngurusan hati yang penting hatinya baik biarpun saya gak pakai jadar oh memang yang pakai jadar hatinya busuk sombong itu kalau orang mengatakan yang penting karena hati kalimat intolong kasih gadis gede kalau sudah ada perempuan mengatakan yang penting hati paling sombongnya manusia seolah merendahkan semua orang yang berjadar hatinya busuk pernah denger gak yang penting hati hatimu sombong hari itu ngomong yang penting hati biarpun saya gak menutup aurat saja yang penting hati dia gak sadar kalau dia mengatakan hatiku lebih bagus daripada yang berjadar dia gak sadar ya jadar-jadar di pondok ini kami ulang-ulang dan kami juga tidak kami melarang satu-satu wajibkan berjadar di sini karena apa? kita ingin membuka siapa saja yang berjadar silahkan berjadar tapi tidak diwajibkan di sini yang mau berjadar ahlan wasahlan yang tidak berjadar tolonglah yang penting kerudungmu benar panjang menutup dadamu bajumu yang longgar itu sudah sangat cukup di zaman ini masuk surga insyaallah yang kita urusi sekarang ini bukan urusan ini urusan yang pakai katok pendek itu yang harus kita doakan banyak-banyak baju tidur dipakai anterin anak sekolah TK anaknya pakai kerudung tanpa bingung lagi dia ya itu saja semoga kalau begitu itu ada orang omong iseng kalau kalian menanggapi orang iseng kalian stress biarkan saja dia orang-orang begitu tidak bisa senyum juga kepada orang beriman biasanya orang begitu maunya menjelekin orang tidak bisa senyum rendahin mukanya sudah muka kayak muka ikan kalau melihat orang-orang muka ikan kan bibirnya nyongot ke bawah marah itu melihat orang lain lalu merendahkan dilarang merendahkan siapapun dari umat Nabi Muhammad ingat saya ulang cadar adalah syariat cadar adalah bagian daripada agama cuma hukumnya adalah antar wajib dan tidak wajib selesai yang mengatakan wajib silahkan yang tidak ada pendapat ulama selesai dan jangan saling merendahkan kenapa merendahkan ada penyakit dalam hati dan Allah melihat hati kita Allah melihat hati kita